Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Mami Amel Selamat pagi sahabat mamel Aloha apa kabar dimanapun berada Apapun aktivitasnya semoga selalu Dalam lindungan Allah SWT Hari ini aku akan mengulas satu tanaman Dari jenis epipremnum Yaitu epipremnum pinatum varigata Nah sebenarnya untuk jenis Dari epipremnum pinatum ini Masih ada beberapa ya sahabat mamel Tapi aku akan mengulas hari ini Untuk yang varigatanya Oke sebelum aku sampaikan Beberapa tips tentang perawatan tanaman Epipremnum pinatum ini Baiknya terlebih dulu kita mengenal tanaman ini Nah tanaman ini biasa dikenal Dengan nama ekor naga Adalah spesies tumbuhan dari Familia Araceae yaitu Tanaman yang mampu merambat atau memanjat Sampai ketinggian 30 sampai 50 meter Untuk daunnya ini memiliki transformasi Dari berlubang sampai dengan termelah Ketika dewasa Dan terkadang tanaman ini Kerap kali disamankan dengan setera Tanaman ini memiliki daun yang berbentuk oval Memanjang berwarna hijau saat muda Dan yang untuk varigata ada Bercak warna putihnya Pada habitat tak aslinya tanaman ini Berasal dari hutang tropis Yang tumbuh merambat di pohon-pohon besar di hutang Nah ukurannya ini bisa sangat besar Dan pertumbuhannya pun bisa sangat cepat Walaupun demikian Sahabat mamel jika tertarik untuk merawatnya Tetap bisa menanamnya di kebun Atau di dalam ruangan sebagai dekorasi ruangan Tanaman ini memiliki bunga berwarna putih Dan buahnya berwarna hijau Kekuningan dengan daging buah Rasanya manis Namun memiliki sensasi sangat gatal Karena terdapat kandungan kalsium oksalat di dalamnya Bahkan jika buahnya sampai tua pun Masih mengandung jat tersebut Nah tumbuhan ini Juga masih kerabat dari serigading Tanaman ini juga sering ditanam Sebagai tanaman hias Karena daunnya yang ribun Dan tumbuhan ini sering sekali Dianggap dan dijual sebagai tanaman Ceriman atau Monstera Deliciosa Padahal kedua tanaman ini sangat berbeda ya Oke jika sahabat mamel tertarik Untuk merawat tanaman ini Ada beberapa tips Untuk perawatan yang pertama Media tanam Sebelum menanam tanaman ini Baik pastikan dulu media tanam Yang sudah memiliki nutrisi yang cukup Untuk tumbuh kembang tanaman ini Media tanam yang dapat digunakan Tidak juga berbeda dengan tanaman hias lainnya ya Untuk komposisi yang baik Bisa digunakan untuk tanaman ini Dengan campuran tanah dengan pasir Serta kompos dengan perbandingan 1 Banding 1 ya Jadi pastikan saja untuk media tanamnya ini poros Oke yang kedua Cahaya dan kelembaban yang cukup Untuk setiap tanaman Pastinya membutuhkan cahaya matahari Yang cukup untuk pertumbuhannya Dan begitu pula untuk tanaman ini Tanaman ini membutuhkan cahaya minimal 6 jam per hari Ya semakin banyak cahaya yang didapatkan Maka semakin baik pula pertumbuhannya Namun harus dipastikan untuk tidak menempatkan tanaman ini Di bawah sinar matahari langsung ya Karena akan membuat tumbuhannya ini Gosong Sebaiknya tanam di tempat yang peduh Dan selain itu Tanda bahwa epipem rompenatum varigata Tidak cukup menerima cahaya Adalah dengan tanaman ini menjadi berkaki panjang Dan kehilangan warnanya Artinya warna varigatanya menghilang ya Solusinya dengan menambahkan tirai atau penghalang Pada tempat yang terkena sinar matahari tersebut Agar tanaman tersebut tetap cukup mendapatkan sinar matahari Namun tidak secara langsung Yang diperhatikan juga faktor kelembaban Untuk tanaman ini Karena tanaman ini berasal dari daerah hutan tropis Yang memiliki kelembaban yang tinggi Jadi harus tetap diperhatikan media tanam dalam keadaan lembab Oke yang ketiga penyiraman Seperti kata pepatah ya Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Nah begitu pula untuk penyiraman tanaman epipem rompenatum ini Terlalu banyak air Maka akan berbahaya bagi tanaman ini Tanaman ini bisa layu bahkan mati Karena terlalu berlebihan dalam penyiraman Oleh karena itu disarankan untuk penyiraman tanaman ini Ketika media tanam sudah terlihat kering Atau cek media Seperti biasa sahabat memel Nah untuk frekuensi penyiraman itu bisa Sekitar 2 hingga 3 kali dalam seminggu Kemudian yang keempat Cara merawat daun tanaman epipemnum pinatum Nah karena daya tarik tanaman ini Terletak pada daunnya Jadi semakin banyak Cantik dan terawat Untuk harga tanaman ini pun Bahkan bisa melonjak Kalau sebab itu Jangan biarkan daunnya rusak Atau tampak kusam Karena debu yang menempel Nah maka itu sahabat memel bisa sempatkan Waktu untuk membersihkan daunnya Dengan mengelap ya Seperti dengan spons Kapan waktu aku sudah pernah sampaikan Tentang merawat daun tanaman ya Agar tetap terlihat cerah ya Apalagi kalau sahabat memel Untuk menempatannya Sebagai dekorasi di dalam ruangan ya Jadi baiknya untuk membersihkan daunnya Dan mengelap secara rutin Kelima untuk perbanyakannya Mudah sekali untuk tanaman ini Dalam perbanyakannya ya Sahabat memel bisa dengan Stek batang ya Caranya cukup dengan memotong Batang daun ya Antara dua ruas ya Nah kemudian bisa dengan Media air ya Sahabat memel Nah saat akar sudah bermunculan Bisa dipindahkan ke Tanah atau pot Jadi jangan takut untuk memotong Beberapa tangkai ya Seperti biasa ya Antara dua ruas yang sudah Mengeluarkan akar undara Dan untuk penataannya Sahabat memel bisa pilih Dengan tiang turus bisa Atau disandarkan Ke dinding gitu ya Nanti aku juga akan Memasangkan tiang turus Pada tanaman ini Sahabat memel ya Nah kemudian untuk tanaman Yang ada di tempat aku ini Akan aku pakaikan tiang turus Sahabat memel Untuk mengoptimalkan Pertumbuhannya Karena Tanaman ini Tumbuhan merambat Jadi Jika memang ada penyangga Atau rambatannya Maka Daun Dari tanaman ini Ukurannya akan Bisa lebih besar ya Sahabat memel Jadi Baik untuk dipakaikan Tiang turus ya Karena berfungsi Untuk mengatur Pertumbuhan tanaman Yang bersifat merambat Dan bisa juga Mengikuti di alam aslinya Yang mana Tanaman ini Biasanya di hutan Merambat pada Pohon-pohon besar Untuk menopang Akar-akarnya Dan tiang turus ini pun Sangat efektif Untuk menyiasati Pertumbuhan dari tanaman Tersebut Akan semakin optimal Keenam pemupukan Nah sahabat memel Bisa melakukan pemupukan Pada saat musim panas Jadi pada saat musim hujan Sedang tidak berlangsung Nah untuk pemupukan Bisa digunakan pupuk NPK biru Yang dicairkan Atau ditambah dengan Penggunaan pupuk Slow release ini Bisa dilakukan Antara 6-1 tahun Satu kali Ya sahabat memel Nah atau Penggunaan pupuk Cair buatan Atau dengan pupuk Organik Nah itu lebih baik Ya sahabat memel Tidak boleh berlebihan Ya dalam penggunaan Pupuk juga Jadi Ikuti saja Aturan dalam kemasan Oke terakhir Yang perlu diperhatikan Itu tanaman cantik Dan elegan Ini adalah tanaman Yang beracun Ya jadi Daunnya yang unik Malah dapat menyebabkan Keracunan bagi manusia Bahkan hewan Jika tertelan Jadi jika sahabat memel Mesti memiliki Anak-anak di bawah umur Gitu ya Bahkan Memiliki hewan peliharaan Baiknya dijauhkan Ya karena Akan sangat berbahaya Jika tertelan Jadi untuk sahabat memel Yang sudah memutuskan Untuk merawat Tanaman epiprem Numpinatum farigata ini Tidak usah khawatir lagi Hanya tinggal mengikuti Tips-tips Yang tadi sudah Aku sampaikan Oke sahabat memel Itu tadi Ulasan aku Tentang Perawatan Tanaman epiprem Numpinatum Farigata Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment dan subscribe Share juga ke teman-teman Dan orang terdekat kamu Tekan tombol notifikasi Agar selalu mendapatkan Video terupdate Dari channel ini Dukung terus channel ini Follow juga IG Amelblend Sampai berjumpa kembali Di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya